selamat menikmati di channel youtube saya itu film yang sudah saya buat bersama dengan teman-teman tapi kalau untuk video yang seperti ini saya baru upload lagi dan saya akan terus mengupload di video ini nah di video kali ini teman-teman saya ingin mengabarkan kepada teman-teman sekalian bahwa saya ingin memulai sebuah project pribadi dimana saya akan mulai untuk membedah buku dimana nantinya dari semua buku yang kemudian sudah saya bedah saya akan upload di channel saya ini ya untuk itu saya berharap kepada teman-teman untuk men-support saya dengan cara berlangganan di channel saya ini dengan cara mengklik tombol subscribe kemudian like dan juga komen serta men-share ke media sosial teman-teman sekalian ya teman-teman jadi saya sudah katakan bahwa saya akan memulai project dimana saya akan mulai untuk membedah buku yang nantinya akan saya upload di channel ini ya ada beberapa hal yang kemudian mendasari saya atau memotivasi saya untuk kemudian mengupload video tentang bedah buku yang pertama tentunya faktor internal dimana itu lahir dari diri saya sendiri dimana saya merasa bahwa saya masih sangat kurang ilmu pengetahuan sehingga saya harus banyak membaca dan saya juga merasa bahwa ketika itu saya miliki sendiri maka sungguh tidak akan bermakna sehingga saya harus men-share kepada teman-teman sekalian saya harus mengabarkan kepada teman-teman sekalian mengenai buku yang kemudian sudah saya baca ya ada pepatah yang mengatakan belajar yang paling efektif itu adalah dengan dengan mengajarkan ilmu pengetahuan yang kemudian kita miliki ya itu yang mendasari faktor internal yang kemudian yang kedua adalah faktor eksternal dimana saya merasa minat baca masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang ini tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan sebab kita ketahui bersama bahwa membaca adalah jendela ilmu kita tidak ingin masyarakat kita terutama kaum muda yang notabene-nya adalah penerus peradaban bangsa penerus peradaban dunia itu ternyina bobokkan dengan keadaan dimana dia sangat enggan untuk melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain yang lebih miris lagi anak muda kita lebih terlena dengan bermain game sehingga waktunya habis dan bermain game yang sangat-sangat tidak bermanfaat ya dua faktor inilah yang kemudian mendasari saya untuk kemudian memulai proyek ini tentunya masih banyak faktor-faktor yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nanti sangat panjang ya teman-teman untuk awal saya akan membedah sebuah buku ya buku buku itu berjudul Muhammad Sang Yatim janji dan kemenangan yang telah dinanti buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Muhammad Sameh Said dari profil penulis saya bacakan singkat profil penulis namanya Profesor Dr. Muhammad Sameh Said dia adalah seorang guru besar pada fakultas arsitektur di Cairo University ia memulai menyusun buku ini di Toledo Ohio Amerika Serikat pada Desember 1979 dan merampungkannya di Cairo Republik Arab Mesir pada bulan Mei 2002 ia menulis karya ini dengan semangat Islam yang ikhlas dan menggunakan metode ilmiah yang komprehensif menunjukkan keteguhan iman niat tulus pikiran cerdas dan semangat membela kebenaran ia pernah hidup di dua dunia barat dan timur berbekal pengalaman tersebut ia berusaha menggugah merekonstruksi dan mengembalikan kebangkitan Islam dengan cara menginspirasikan kehadiran Rasulullah Muhammad s.a.w. beserta nilai-nilai Islam yang diperjuangkannya di era sekarang karena sejatinya Rasulullah adalah utusan yang penuh kasih sayang damai toleran serta penyeru menuju cahaya kebaikan buku ini buku ini bestseller di timur tengah sehingga buku ini kemudian hadir di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian disebar di Indonesia karena saking populernya buku ini bestseller di Indonesia juga bestseller buku ini sangat tebal teman-teman terdiri dari 580 halaman dan 42 bab sangat tebal untuk kredibilitasnya teman-teman itu tidak perlu diragukan lagi karena buku ini dilengkapi dengan sertifikat pengesahan Al-Azhar Asyarib oleh Direktur Umum Akademi Riset Islam untuk riset penulisan dan terjemahan kemudian di dalamnya juga ada sambutan sekretaris umum majelis tinggi untuk riset Islam Wafa Abu Ajus dan sambutan yang mulia Imam Akbar Sheikh Al-Azhar Dr. Muhammad Sa'id Tantawi dimana masing-masing pengesahannya ini ditulis dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya teman-teman karena buku ini sangat tebal jadi supaya nanti pembahasannya lebih kompleks lebih terperinci maka saya akan membahas buku ini satu pembahasan itu dalam satu bab jadi per bab yang akan kita bahas supaya pembahasannya lebih mengurucut supaya kita tidak ngambang supaya kita tidak lari sana sini jadi pembahasannya nanti akan kita mulai dari bab satu artinya satu pembahasan satu video satu bab satu video berarti kemungkinan besar buku ini nantinya akan kita bahas semuanya menjadi 42 video satu buku nantinya akan jadi 42 video karena ada 42 bab teman-teman dari judulnya Muhammad Sang Yatim janji dan kemenangan yang dinanti maka tentunya kita sudah mengetahui bahwa buku ini berkisah tentang kisah Rasulullah Muhammad saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang membaca buku ini dan itu menjadi nilai tambah karena saya yakin bahwa beda pembaca beda juga cara memahami buku ini tapi teman-teman itu tidak masalah sebab kita ketahui bersama bahwa sejarah Rasulullah itu adalah sejarah yang sudah pasti dan itu sudah diceritakan kepada kita turun-turun dari kita kecil namun kemudian sejarah dan kisah dari Rasulullah itu tidak akan pernah bernilai dan tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat jika tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita kemudian kita kabarkan kepada keturun-keturun kita nantinya mungkin dan juga tidak akan pernah bernilai jika tidak ada hikmah yang kemudian dipetik di dalamnya teman-teman kalau kalian bertanya mengapa buku tentang Rasulullah ini yang kemudian pertama kita bedah jawabannya sangat simple karena saya merasa bahwa Rasulullah tidak ada orang lain yang kemudian patut untuk kemudian kita jadikan suri tauladan selain daripada Rasulullah saya saya merasa saya merasa bahwa ada begitu hal yang kemudian menakjubkan hal yang kemudian penuh dengan makna yang bisa kemudian kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita dengan mengetahui sejarah-sejarah Rasulullah Tentunya Rasulullah ini adalah manusia yang sangat mulia dan kita ingin menjadi bagian daripada orang yang kemudian mencintai Rasulullah dan kita ingin bersama Rasulullah di surganya Allah saya kira itu yang kemudian menjadi hal yang mendasar hal yang paling utama dalam dalam pemikiran saya sehingga saya merasa bahwa buku ini sangat penting untuk kita bahas terlebih dahulu ya saya kira demikian teman-teman apa yang kemudian bisa saya sampaikan di video pembukaan ini saya mengharapkan subangsi dari teman-teman selain daripada subscribe like dan komen nantinya ketika pembahasan buku ini sudah selesai saya berharap teman-teman juga memberikan saran kepada saya kiranya buku apalagi yang kemudian harus saya bedah ya buku apalagi buku tentang keislaman seperti apalagi yang kemudian harus kita bedah berikan saya judul atau apalah yang kemudian menggambarkan sebuah buku kira-kira buku tentang apa dan sebagainya berikan saya judul kalau saya punya bukunya saya akan bedah tapi kalau saya tidak punya nanti saya akan cari dimana saya bisa mendapatkannya atau yang paling simple ya kalau teman-teman punya buku tersebut silahkan pinjamkan kepada saya kemudian akan saya bedah tentunya pasti saya baca dulu supaya saya tidak membedah secara sembarangan dan itu tentunya pasti butuh waktu yang tidak sebentar nanti kalau sudah teman-teman beri saran dan kemudian saya baca bukunya kemudian kita akan bedah bersama-sama kita akan teliti bersama-sama kira-kira apa yang hikmah apa yang kemudian bisa diambil di dalamnya ya saya kira demikian teman-teman untuk video pembukaan saya kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.